Inilah beberapa fakta dibalik keindahan Ecopartobet yang baru saja diresmikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Selengkapnya hanya di Vio Traveling. Terletak di kawasan Tebet Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Tebet Raya Timur. Inilah Ecopartobet yang telah diresmikan beberapa minggu yang lalu, tepatnya di bulan April 2022. Diresmikan oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ecopartobet mencuri perhatian masyarakat dari DKI Jakarta. Tak disangka, antusias masyarakat berkunjung ke wilayah ini sangat luar biasa. Padatnya, penduduk yang datang ke sini sampai lupa mengabaikan protokol kesehatan. Ecopartobet, salah satu proyek taman kota yang sangat luar biasa. Namun, banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita selidiki di sini. Harusnya, pemerintah tahu untuk membatasi pengunjung agar mengurangi kepadatan yang sangat luar biasa. Sehingga, banyak masyarakat yang lupa akan menerapkan protokol kesehatan. Infinity Link Bright, salah satu wahana atau tempat favorit dikunjungi oleh masyarakat penuh berdesakan. Bukan hanya itu saja. Di sini terlihat bahwa untuk kebersihannya pun tidak terjaga. Di beberapa pojok ada beberapa sampah yang berserakan, bahkan ada beberapa fasilitas yang rusak. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat DKI Jakarta sangat merindukan tempat rekreasi seperti ini. Namun, yang harus diperhatikan kepada seluruh masyarakat harap untuk menjaga kebersihan dan menjaga sarana fasilitas yang telah dibuat dengan sebagus mungkin. Begitu pula hendaknya kepada Dinas DKI Jakarta agar melengkapi para anggota Dinas Kebersihan untuk Ecopartobet ini. Terlihat banyak sampah di mana-mana bertebaran. Vio Travelli melaporkan untuk Anda dari kawasan Tobet, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!